nah ini dia bahan utamanya saya sudah siapkan satu lembar puff pastry instan ini yang ukuran 44 x 22 cm kita potong puff pastrynya menjadi 8 bagian untuk cara memotongnya teman-teman bisa perhatikan videonya ya nah setelah dipotong seperti ini selanjutnya akan kita beri isian untuk isiannya disini saya hanya menggunakan selai coklat untuk selai coklatnya bebas menggunakan merek apa saja boleh juga diganti dengan selai rasa lain seperti selai stroberi selai nanas dan lainnya ya nah jika sudah ini kita tarik memenjang seperti ini selai coklatnya setelah itu kita gulung untuk cara menggunakan untuk cara menggulungnya teman-teman bisa perhatikan videonya ini gampang banget nah kira-kira seperti ini kita sisihkan kita gulung satu persatu adonan yang sudah diisi dengan selai coklatnya nah untuk adonan yang belum diberi isian ini kita putar dulu seperti ini dan kita lakukan lagi hal yang sama seperti tadi kita letakkan isiannya di atas pahpastringnya kita lakukan hal yang sama sampai selesai jika sudah selesai semua letakkan adonannya ini di atas loyang yang sudah dialasi baking paper setelah itu bagian atasnya akan kita beri olesan ini opsional ya untuk olesannya saya menggunakan satu kuning telur dan ditambah dengan dua sendok makan susu cair kita aduk rata dan olesi di permukaan adonan pahpastringnya kita olesi merata untuk olesannya ini opsional ya jika teman-teman tidak ingin menggunakan kuning telur juga tidak apa-apa boleh menggunakan susu cair saja atau boleh di skip tapi nanti hasil kuenya jadi kurang cantik dan kurang mengkilap permukaannya nah jika sudah supaya lebih cantik ini bagian atasnya akan saya taburi dengan gula pasir secukupnya sedikit saja tapi ini juga opsional atau boleh diganti dengan keju parut atau yang lainnya jika sudah ini akan langsung kita panggang sebelumnya saya sudah panaskan oven lebih kurang selama 10 menit kita akan panggang adonannya ini di suhu 180-200 derajat celcius menggunakan api atas dan bawah selama 20-25 menit bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya nah jika dirasa sudah matang permukaannya sudah berwarna kuning kecoklatan kita keluarkan roti atau kuenya dari oven nah ini dia hasilnya disantap selagi hangat ini enak banget bagian luarnya itu renyah dan dalamnya lembut coklatnya lumer banget karena tadi kita menggunakan olesan pada permukaan jadi terlihat lebih cantik ini bagian bawahnya tidak gosong ya tapi itu karena olesan kuning telurnya tadi mengendap ke bawah nih bagian luarnya renyah banget tuh bagian dalamnya masih lembut coklatnya lumar disantap selagi hangat ini enak banget pokoknya teman-teman wajib cobain yang pertama disini saya akan siapkan coklatnya terlebih dahulu saya menggunakan lebih kurang 150 gram di sisi atau coklat batang bebas menggunakan di sisi merek apa aja ya usahakan pilih di sisi yang lumernya awet ini di sisinya atau coklat batangnya kita potong memanjang sesuai selera untuk ukurannya kalau saya kira-kira ukurannya seperti ini nah kira-kira seperti ini jika sudah ini coklatnya kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya siapkan alas kerja dan taburi alas kerja dengan secukupnya tepung terigu ratakan tepung terigunya selanjutnya siapkan dua lembar pah fastri instan tapi ini saya ambil satu lembar terlebih dahulu letakkan di atas alas kerja yang sudah ditaburi dengan tepung terigu dan bagian atas pah fastri nya kita taburi juga dengan tepung terigu dan ratakan setelah itu kita pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis ya bisa disesuaikan nah kira-kira seperti ini cukup setelah itu kita ambil dan kita akan pipihkan pah fastri yang satu lembar selanjutnya jadi kita menggunakan dua lembar pah fastri instan ya kita lakukan hal yang sama seperti pah fastri yang sebelumnya kita pipihkan usahakan lebarnya sama ya jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis nah jika sudah kita susun atau tata coklat di atas pah fastri yang sudah kita pipihkan ini diberi jarak antar coklatnya nah kira-kira seperti ini saya menggunakan 15 potong coklat yang sudah kita potong tadi setelah itu siapkan satu buah telur dan kocok lepas kita akan olesi di pinggir dan di selah-selah antar coklat dengan telur yang sudah kita kocok ini olesi selah-selah dan bagian pinggir pah fastri nya nah jika sudah kita ambil satu lembar pah fastri yang sudah kita pipihkan tadi yang kita sisihkan dan letakkan di atasnya sampai coklatnya tertutup dengan pah fastri nya boleh ditarik-tarik sedikit seperti ini adonannya usahakan coklatnya tertutup sempurna ya setelah itu kita tekan-tekan menggunakan jari seperti ini di antara selah-selah coklat dan di pinggir-pinggir adonan pastikan kedua adonan ini menempel sempurna nah jika dirasa sudah menempel selanjutnya kita akan potong menggunakan pisau seperti ini potong di selah antar coklatnya untuk caranya teman-teman bisa perhatikan videonya ya nah jika sudah kita ambil satu potong adonan dan kita akan rapatkan bagian pinggir ini menggunakan garpu seperti ini taburi sedikit ujung garpu dengan tepung terigu supaya tidak menempel ke adonan teman-teman bisa perhatikan videonya untuk cara lebih jelasnya nah kira-kira seperti ini hasilnya boleh dipotong bagian pinggirnya kalau ingin dilapikan kita lakukan hal yang sama pada setiap potong adonan sampai selesai nah jika sudah kita letakkan adonan ini di atas royang yang sudah dialasi dengan baking paper setelah itu kita bagian atas adonannya dengan sisa kocokan telur tadi kita olesi merata ya bagian atasnya supaya nanti warnanya lebih cantik nah jika sudah terakhir ini bagian atasnya akan saya taburi dengan gula pasir tapi ini opsional jika teman-teman tidak suka boleh di skip ya jika sudah ini akan lanjut kita panggang di dalam oven sebelumnya saya sudah panaskan oven kita akan panggang adonannya ini di suhu 185 sampai 200 derajat celcius menggunakan api atas dan bawah selama 15 sampai 20 menit bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya karena biasanya setiap oven itu berbeda-beda nah ini sudah 15 menit sudah mulai matang bagian atasnya sudah berwarna kecoklatan boleh kita keluarkan dari oven kuenya nih kita tunggu kuenya hangat supaya dia lebih maksimal renyahnya ini hasilnya cantik banget ya ini satu resep ini dapatnya lumayan banyak kelihatan ini pasirnya mengembang sempurna berlapis-lapis dibelas seperti ini bagian luarnya renyah dan lumer coklatnya benar-benar mantep pokoknya gak kalah enak seperti yang dijual di bakeri ternama itu ya pokoknya teman-teman wajib coba oke teman-teman terima kasih sudah menonton selamat mencoba di rumah ya semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like share dan komen dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami saya mohon maaf jika ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh